U Sing Yuan Tiga hari kemudian, Zhuo Wen dan Crab Myrtle Star keluar dari kamar mereka. Zhuo Wen telah memberitahu Crab Myrtle Star tentang pameran dagang itu. Crab Myrtle Star juga telah menyatakan minatnya pada pameran dagang itu, jadi keduanya sepakat untuk pergi bersama. Siapakah ini, Kultifator Long? Zhuo Wen dan Crab Myrtle Star belum lama keluar ketika sebuah suara renyah mengganggu percakapan mereka. Zhuo Wen menoleh dan melihat seorang wanita tinggi dan ramping dengan cadar hitam menutupi wajahnya berjalan ke arah mereka. Dia adalah Jing Shan. Kultifator Jing Shan, ini teman saya Zixing. Dia juga sangat tertarik dengan pameran dagang dan berencana untuk pergi bersama kita. Kata Zhuo Wen. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Jing Shan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Jadi, mereka bertiga pergi bersama. Kekuatan Jing Shan masih tersisa. Kemanapun mereka bertiga lewat, ras alien di area bungalow akan berlarian seperti tikus, tidak berani mendekati Jing Shan. Pameran dagang itu diadakan di sebuah alun-alun besar tidak jauh dari aula utama suku bertuah. Alun-alun ini adalah yang paling dekat dengan aula utama suku penyihir dan 12 patung penyihir leluhur. Pada saat yang sama, alun-alun ini juga merupakan alun-alun terbesar di pusat kota. Saat ini, alun-alun itu ramai dengan suara dan kegembiraan. Sebagian besar orang di dalamnya adalah para ahli dari berbagai ras. Zua Wen juga memperhatikan bahwa semakin kuat seorang ahli, semakin besar wilayah yang mereka tempati. Pada saat yang sama, mereka akan mendirikan kios dan menaruh barang-barang yang ingin mereka perdagangkan di kios yang akan dijual. Setelah memasuki alun-alun, Jing Shan berpisah dari Zua Wen dan berjalan mengelilingi alun-alun sendirian untuk mencari barang-barang bagus. Adapun Zua Wen dan Krab Myrtle Star Monarch, mereka sedang berjalan-jalan di sekitar alun-alun. Melihat harta karun yang dipajang, itu membuka mata mereka. Setelah berjalan beberapa saat, Zua Wen menemukan bahwa sebagian besar barang yang diambil oleh ras alien adalah material atau senjata ilahi. Namun, hanya ada sedikit pil ilahi dan formasi. Kalaupun ada, itu adalah pil ilahi dan formasi tingkat rendah yang tidak dipedulikan Zua Wen. Terlebih lagi, bahkan material paling berharga yang dibawa oleh suku-suku asing ini hanya berada pada tahap dewa penciptaan. Hal ini membuat Zua Wen sedikit kecewa. Pertemuannya yang beruntung jauh lebih baik daripada kebanyakan kultifator, jadi sumber daya dan material di dunia besar pada dasarnya memiliki kualitas terbaik. Dengan kekayaannya saat ini, jika sumber daya dan materi tidak berada pada tingkat master surgawi, dia tidak akan tertarik padanya. Ayo kita pergi dan lihat. Wu Xing Yuan, anak ajaib nomor satu dari suku penyihir, sedang mengadakan tempat perdagangan kecil di sana. Semua rekan kultifator dipersilakan untuk datang dan mendukungnya. Dikatakan bahwa para jenius dari sepuluh klan teratas semuanya memberikan wajah kepada Wu Xing Yuan dan pergi ke tempat itu untuk membuat kesepakatan dengannya. Tiba-tiba, beberapa orang luar yang lewat di dekatnya mulai berbicara dengan penuh semangat, menarik perhatian Zua Wen. Ngomong-ngomong soal itu, dia cukup tertarik pada kejeniusan sepuluh ras utama. Di antara para jenius dari sepuluh ras teratas, Zua Wen hanya melihat Saintes dan Feng Buming dari bangsa Phoenix. Di antara mereka, Feng Buming, sebagai junior, hanya menghabiskan beberapa ribu tahun untuk menjadi Master of Heaven Ascension. Bakatnya sungguh menakjubkan. Dia juga mendengar bahwa peringkat orang Phoenix di antara sepuluh ras teratas hanya rata-rata, dan Feng Buming bukanlah jenius teratas yang sebenarnya. Sebagai ras terkuat di alam surgawi primitif, jenius terkuat dari suku penyihir pasti jauh lebih kuat daripada Feng Buming. Zua Wen juga ingin bertemu orang ini. Selain itu, perdagangan yang diperakarsai Wu Xing Yuan pasti akan lebih tinggi tingkatnya daripada di tempat lain. Dia mungkin juga memiliki kesempatan untuk berdagang obat-obatan suci yang diinginkannya. Zua Wen dan Krab Myrtle Star berdiskusi sebentar, lalu mengikuti orang banyak ke depan alun-alun. Sudah cukup banyak orang luar yang berkumpul di sana. Saat dia semakin dekat, Zua Wen menemukan ada platform yang agak besar di tengah pengepungan orang luar. Seorang pemuda dari suku penyihir berkulit kemasan berdiri di peron sambil tersenyum. Pemuda dari suku penyihir itu tersenyum hangat, tetapi aura di tubuhnya sangat menakutkan. Dingin dan menusuk seperti angin malam. Ketika Zua Wen tiba dan melihat pemuda dari suku penyihir dengan kulit kemasan muda, hatinya bergetar. Dia benar-benar merasakan bahaya yang sangat kuat dari pemuda dari suku penyihir itu. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu dari suku penyihir. Apakah kultivasi Wuxing Yuan menjadi lebih kuat lagi? Saya benar-benar merasakan sensasi kesemutan dari aura yang dipancarkannya. Tebakanmu benar. Kultivasi Wuxing Yuan dulunya berada di tahap awal Master of Heaven Ascension. Setelah keluar dari pengasingan kali ini, kultivasinya telah meningkat pesat. Dia mungkin telah mencapai tahap tengah Master of Heaven Ascension. Tubuh penyihirnya sangat mengerikan, dan garis keturunannya sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak tubuh penyihir bintang delapan. Dia bertarung dengan Master of Heaven Ascension di suku penyihir. Bahkan Master of Heaven Ascension di suku penyihir tidak dapat melakukan apapun terhadap Wuxing Yuan. Tidak mungkin, sungguh menantang surga. Bahkan Master of Heaven Ascension di suku sorcerer tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi jenius paling cemerlang di alam surgawi primitif? Banyak ahli dari generasi tua telah menganggap Wuxing Yuan sebagai lawan yang sangat kuat. Diskusi di sekitarnya membuat Zwa Wen secara bertahap memahami betapa menakutkannya Wuxing Yuan. Pada saat yang sama, dia juga sedikit bingung. Ketika dia pertama kali memperoleh warisan leluhur penyihir, dia tahu bahwa suku penyihir hanya mengolah tubuh fisik mereka. Namun, dari diskusi ras-ras asing ini, Wuxing Yuan tidak hanya mengolah tubuh penyihir yang kuat, tetapi juga mengolah jalan surga dengan ras-ras asing lainnya. Sebenarnya, yang tidak diketahui Zwa Wen adalah bahwa setelah suku penyihir diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunan leluhur penyihir di tubuh mereka telah semakin menipis, dan menjadi semakin sulit untuk membuktikan jalan surga dengan tubuh fisik mereka. Manfaat dari kultivasi jalan surga juga jelas. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada kultivasi tubuh penyihir, sehingga sebagian besar ras asing menyerap pada kultivasi tubuh penyihir, yang sulit dikultivasikan. Hanya suku penyihir dengan garis keturunan kuat yang terus mengolah tubuh penyihir dan jalan surga. Dan Wu Singyuan adalah seorang ahli yang mengolah jalan surga dan tubuh penyihir. Inilah alasan utama mengapa kekuatan tempurnya jauh melampaui suku penyihir yang mengolah jalan surga pada tingkat yang sama, dan mengapa ia dihargai oleh para petinggi suku penyihir. Wu Singyuan ini sangat kuat. Aku khawatir bahkan jika aku menggunakan semua kekuatanku, aku paling-paling hanya setara dengannya. Purple Star Soverein tiba-tiba berbisik kepada Zwa Wen. Mendengar itu, tatapan mata Zwa Wen menjadi sangat serius. Dia sangat jelas tentang kekuatan penguasa bintang ungu. Dia mewarisi warisan burung abadi dan memiliki garis keturunan yang kuat. Selain itu, kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari master surga. Bahkan penguasa bintang ungu telah mengatakan bahwa dia tidak percaya diri mampu mengalahkan Wu Singyuan, yang menunjukkan betapa kuat dan mengerikannya Wu Singyuan. Saya Wu Singyuan, terima kasih atas kedatangan Anda semua. Wu Singyuan berdiri di panggung tinggi dan menangkupkan tinjunya ke arah ras asing di sekitarnya. Ia melanjutkan, Alasan mengapa aku mendirikan panggung tinggi ini dengan sangat mencolok adalah untuk menarik sebanyak mungkin teman, sehingga aku bisa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menukar apa yang aku butuhkan. Saudara Singyuan, Anda telah maju ke tahap tengah alam master surgawi. Apa yang bisa menarik perhatian Anda? Sebuah suara menyeramkan terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang anggota ras asing kurus seperti mumi berdiri diam di depan ras asing lainnya. Anggota ras asing kurus ini dikelilingi oleh gas hitam aneh. Banyak ras asing di sekitarnya menjaga jarak darinya dan tidak berani mendekatinya. Itu Sifu, si jenius dari klan hantu mayat. Konon, hubungan Sifu dan Wu Singyuan tidak baik. Sepertinya rumor itu benar, kata-kata Sifu jelas-jelas mengejek Wu Singyuan. Zuawan menatap Sifu yang kurus kering. Dia tidak tahu banyak tentang klan hantu mayat, tetapi dia tahu bahwa itu adalah salah satu dari sepuluh klan teratas. 3322 Daun indah dari Phoenix yang membara Aura mayat ini jauh lebih arogan daripada Wu Singyuan. Zuawan sengaja merasakan bahwa kultivasi mayat ini tidak setinggi Wu Singyuan. Seharusnya hanya berada di puncak tahap awal Master of Heaven Ascension. Namun, mayat ini berani memprovokasi Wu Singyuan. Dia pasti punya kelebihannya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan berani melawan Wu Singyuan secara terbuka. Selain mayat ini, Zuawan juga melihat seorang kenalan di depan suku asing. Kenalan ini adalah Feng Buming dari suku Phoenix. Pada saat ini, Feng Buming tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya berdiri diam di sana. Yang mengejutkan Zuawan adalah bahwa kultivasi Feng Buming tidak mengalami kemunduran, tetapi malah sedikit membaik. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah menghancurkan tubuh fisik Feng Buming, dan pada akhirnya, hanya jiwa ilahinya yang lolos. Untuk meningkatkan kultivasi Feng Buming ke puncak, dia pasti telah membayar harga yang mahal untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Tampaknya Master of Heaven Ascension sangat menghargai Feng Buming. Dia benar-benar bersedia membayar harga seperti itu untuk memulihkan tubuh fisik Feng Buming. Haha! Aku tidak suka hal-hal pada kakak Sifu, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan menyukai hal-hal pada kultivator lain. Wu Xing Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Begitu kata-kata itu keluar, para anggota suku asing di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Sifu yang berbicara dengan nada sinis tiba-tiba berubah menjadi jelek. Namun, Sifu hanya mendengus dingin dan tidak mengatakan sepatah katapun. Jika Wu Xing Yuan tidak pernah mengalami terobosan di masa lalu, dia akan berani menantang Wu Xing Yuan. Sekarang setelah Wu Xing Yuan berhasil menerobos, kekuatannya jauh lebih kuat daripada dirinya. Dia tidak ingin memperluas konflik dengan Wu Xing Yuan. Melihat Sifu sudah berhenti bicara, Wu Xing Yuan tidak lagi menyerang Sifu. Sebaliknya, ia mengeluarkan obat ajaib yang penuh dengan kekuatan obat yang melonjak dari cincin spiritualnya. Ini adalah daun yang bentuknya seperti sayap burung phoenix. Daun ini terbakar dengan api merah menyala, dan daunnya sendiri sangat indah, seolah terbuat dari kristal merah. Ketika Zhuawan melihat daun ini, matanya tak kuasa menahan diri untuk melebar, dan napasnya pun menjadi cepat. Sebab, daun tersebut merupakan salah satu dari enam obat dewa tingkat master surga yang tengah dicarinya, yakni daun phoenix berkobar. Suku-suku asing di sekitar juga mengenali ramuan penusuk surga ini, dan keributan pun terjadi di bawah. Banyak tatapan mata yang membara tertuju pada ramuan ilahi penembus surga. Ini adalah daun phoenix yang memukau, ramuan ilahi tingkat surga yang melampaui. Alasan mengapa aku mengeluarkan ramuan kelas Transcending Heaven adalah untuk menukarnya dengan pil dewa atau ramuan dewa lainnya yang dapat membantuku memonsolidasikan kelas Transcending Heaven tahap tengahku. Jika di antara kalian ada yang memiliki pil atau ramuan ajaib seperti itu, Sing Yuan akan dengan senang hati menukarkannya dengan kalian. Tentu saja, jika itu pil dewa, itu akan menjadi yang terbaik. Selain itu, saya juga akan memberikan sejumlah kompensasi tambahan kepada rekan Tao yang melakukan perdagangan. Setelah Hu Sing Yuan selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah meja kecil dari cincin rohnya dan meletakkan daun phoenix berkobar di atasnya. Rekan Tao Sing Yuan, meskipun aku tidak memiliki pil atau ramuan suci yang dapat memperkuat kultivasi dewa kenaikan surga tahap menengah, aku memiliki pil sejati kuno kenaikan surga, pil suci alam kenaikan surga tahap awal. Pil ini dapat membantu kultivasi dewa kenaikan surga, dan memiliki beberapa efek pada dewa kenaikan surga tahap menengah. Ketika Hu Sing Yuan meletakkan blazing phoenix leaf, seorang wanita cantik bergaun kasa putih berjalan dari bawah. Dia memegang botol giok bening di tangannya. Wanita ini menarik perhatian Zuowen karena penampilannya persis seperti manusia, tetapi ada sembilan ekor rubah putih yang bergoyang perlahan di belakang tulang belakangnya. Zuowen tahu bahwa wanita ini pasti berasal dari klan rubah ekor sembilan, salah satu dari sepuluh klan teratas. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan klan rubah ekor sembilan. Mei Ying dan Mei Su, ibu dan anak yang ditemuinya di wilayah Lutian, juga berasal dari klan rubah ekor sembilan. Aura mereka mirip dengan wanita ini. Tentu saja penampilan wanita ini bahkan lebih cantik dari Mei Su dan Mei Ying. Dengan wawasan Zuowen, dia dapat melihat bahwa kultivasi wanita ini mirip dengan Mei Ying sebelum dia maju. Mereka berdua berada di tahap awal penguasa kenaikan surga. Itulah jenius dari klan rubah ekor sembilan, Wu Qutong. Diskusi di sekitarnya juga membuat Zuowen tahu bahwa nama asli anggota klan rubah ekor sembilan ini adalah Wu Qutong. Wu Qutong datang ke peron tinggi dan menatap Wu Xing Yuan dengan matanya yang indah. Zuowen melihat sorot mata Wu Qutong dan tahu bahwa dia jatuh cinta pada Wu Xing Yuan. Wu Xing Yuan berdiri diam dan menggelengkan kepalanya. Taois Wu, ramuan spiritual kuno kenaikan surga tidak berguna bagiku. Tubuh halus Wu Qutong bergetar dan dia hanya bisa mundur dengan putus asa. Setelah Wu Qutong mundur, banyak suku asing lainnya mengusulkan untuk memperdagangkan Blazing Phoenix Leaf dengan Wu Xing Yuan. Sayangnya, Wu Xing Yuan tidak puas. Di antara suku-suku asing ini, Feng Buming, yang dikenal Zuowen, juga mengeluarkan sesuatu yang serupa. Namun, Wu Xing Yuan tidak menyukainya. Keributan di bawah panggung tinggi berangsur-angsur meredah. Pada saat ini, tidak ada suku asing lain yang naik ke panggung tinggi untuk membicarakan perdagangan dengan Wu Xing Yuan. Ini karena sebagian besar suku asing di bawah yang memenuhi syarat untuk berdagang dengan Wu Xing Yuan ditolak olehnya. Mereka yang tidak memenuhi syarat berdiri jauh dan menyaksikan semuanya dengan diam. Wu Xing Yuan melihat keheningan di bawah dan menggelengkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi kecewa. Tepat saat dia hendak mengurus Blazing Phoenix Leaf dan membatalkan perdagangan, seorang pemuda suku asing dengan bekas luka di wajahnya berjalan mendekat. Wu Xing Yuan sedikit mengernyit saat menyadari bahwa aura pemuda suku asing itu tidak kuat. Dia benar-benar datang untuk berdagang dengan Wu Xing Yuan. Dia, Wu Xing Yuan, adalah jenius nomor satu dari suku penyihir dan memiliki status bangsawan. Jika kultivasinya tidak setingkat dengan master kenaikan surga, dia tidak akan repot-repot berbicara. Ramuan suci di dalamnya cukup untuk ditukar dengan daun phoenix berkobar milikmu. Tepat saat Wu Xing Yuan hendak mengusirnya, pemuda suku asing itu dengan cepat mengeluarkan botol giyok dan melemparkannya ke Wu Xing Yuan. Wu Xing Yuan tanpa sadar menangkap botol giyok itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuka botol giyok itu. Saat botol giyok itu dibuka, kekuatan obat yang mengerikan menyapu seperti badai. Wu Xing Yuan sangat ketakutan sehingga dia segera menutup botol dan membentuk beberapa segel untuk menyegel botol giyok itu. Namun, mata Wu Xing Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Zhuawan dan berkata, kamu dari suku mana? Kau benar-benar punya ramuan ajaib seperti itu. Aku hanya orang biasa, tak layak disebut. Saudara Xing Yuan, jika anda puas, maka kita sepakat. Kata Zhuawan ringan. Mata Wu Xing Yuan berkedip dan dia mengangguk. Dia hanya menyerahkan Blazing Phoenix Leaf kepada Zhuawan dan bergegas meninggalkan tempat itu. Semua orang melihat Wu Xing Yuan dan kekuatan obat kuat yang meluap dari botol giyok itu. Mereka tahu betul bahwa botol giyok yang diambil oleh pemuda suku asing itu mungkin berisi ramuan ilahi kenaikan surga yang tingkatnya lebih tinggi daripada ramuan sejati spiritual kuno kenaikan surga milik Wu Qutong dari suku Ruba Ekor Sembilan. Setelah Zhuawan mengambil daun phoenix berkobar, dia segera menyimpannya di dunia besar. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia tahu betul bahwa setelah mendapatkan daun phoenix berkobar, dia hanya membutuhkan satu lagi ramuan ilahi kenaikan surga untuk memurnikan ramuan suci kondensasi roh enam keinginan. 3323. Slip giyok rusak. Setelah Zhuawan menuruni panggung tinggi, dia dihentikan oleh suatu sosok. Zhuawan mengangkat kepalanya untuk melihat dan mendapati bahwa orang yang menghentikannya sebenarnya adalah mayat kurus. Pada saat ini, tatapan mata Sifu sama ganasnya seperti hantu. Dia menatap dingin ke arah Zhuawan dan berkata, Rekan Taois, aku Sifu dari klan hantu mayat. Aku ingin menukar daun phoenix indah denganmu. Ambillah. Sifu jelas tidak menganggap serius Zhuawan. Menurutnya, pemuda berbekas luka di depannya memiliki aura yang lemah, dan sekilas dia bisa tahu bahwa dia berasal dari klan kecil. Dia adalah seorang jenius dari klan hantu mayat yang kuat, jadi akan menjadi suatu kehormatan baginya untuk berdagang dengan pemuda ini. Dia tidak ragu bahwa pemuda ini akan menolaknya. Bagaimanapun, dia adalah Sifu dari klan hantu mayat. Selama dia mengusulkan perdagangan, para jenius dari sepuluh klan utama lainnya harus memberinya muka. Rekan Sifu, saya minta maaf. Daun phoenix indah sangat berguna bagiku, jadi aku tidak berencana untuk menukarnya, kata Zhuawan acuh tak acuh. Sifu tercengang, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan suara yang dalam, aku, Sifu, bertransaksi denganmu. Ini adalah kehormatan besar bagimu, dan kamu malah menolak. Apakah kamu sedang mencari kematian? Apa? Ini adalah kota bagian dalam klan penyihir, dan pameran dagang ini awalnya adalah perdagangan bebas. Saudara Sifu, apakah anda ingin memaksakan perdagangan? Jika kau memaksakan perdagangan, aku bisa memanggil para tetua klan penyihir untuk menegakkan keadilan. Kita lihat saja siapa yang ada di pihak akal sehat, kata Zhuawan dengan nada tidak bersahabat. Sifu berasal dari klan hantu mayat dan merupakan seorang jenius dari sepuluh klan utama. Dia mungkin menjadi penghalang bagi klan asing lainnya. Namun, Zhuawan sama sekali tidak takut. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan masalah bagi orang-orang Phoenix dan bahkan bertarung dengan kepala suku Phoenix, Master Phoenix. Bagaimana mungkin dia takut pada seorang jenius muda dari klan hantu mayat? Wajah Sifu tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap dingin ke arah Zhuawan dan berkata, Aku akan mengingatmu. Saat pekan raya lagu bertuah dimulai, sebaiknya kau tidak menemuiku. Kalau tidak, kau akan merasakan bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Setelah berkata demikian, Sifu meninggalkan alun-alun. Sifu tahu betul bahwa meskipun dia seorang jenius dari klan hantu mayat, jika dia memimpin di alun-alun ini, klan penyihir tidak akan memberinya muka dan akan langsung menghukumnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat melakukan apapun jika Zhuawan tidak ingin berdagang. Banyak klan asing dari klan sekitar, dan mereka menggelengkan kepala. Mereka semua tahu bahwa pemuda dari klan kecil ini telah menyinggung Sifu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masa depannya. Dia pasti akan sangat menderita. Wu Kiyutong dari klan Ruba Ekor Sembilan melirik Zhuowen beberapa kali lagi dan terkeke pelan. Pria yang menarik, dia jelas berasal dari klan kecil, tapi dia sangat keras kepala. Terjemahan-terjemahan-terjemahan Terjemahan saya, dalam terjemahan ketika terjemahan, adalah terjemahan ketika. Di sisi lain, Feng Buming menatap Zhuowen dengan sedikit kebingungan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika pemuda yang penuh luka ini menaiki panggung tinggi untuk berdagang dengan Wu Xingyuan, dia merasa bahwa punggung pemuda ini memberinya perasaan yang sangat familiar. Mungkin itu ilusi. Feng Buming bergumam pada dirinya sendiri. Zhuowen berjalan turun dari platform tinggi dan meninggalkan area platform tinggi itu bersama Krab Myrtle Star Sovereign. Mereka berencana untuk berjalan-jalan di area lain Alun-Alun. Alun-Alun itu sangat luas. Mungkin mereka bisa menemukan beberapa hal bagus. Namun setelah keduanya berjalan-jalan, keduanya menampakkan ekspresi kecewa. Sebagian besar barang yang diperdagangkan di Alun-Alun itu tidak cukup baik bagi mereka. Tiba-tiba, Zhuowen secara tidak sengaja melihat slip diok yang rusak di sebuah kios yang tidak mencolok. Pemilik kios itu adalah seorang pemuda dari sebuah klan kecil. Ia berjongkok di depan kios dengan kepala tertunduk. Seolah-olah ia tidak berani menatap klan asing yang lewat. Banyak klan asing yang lewat mendengus dan menertawakan kios pemuda itu. Mereka bahkan tidak melihatnya dan pergi. Zhuowen terdiam saat melihat kandang pemuda dari suku kecil ini. Itu karena hanya ada jade slip yang rusak di kandang pemuda itu. Tidak ada yang lain. Terlebih lagi, jade slip itu terlalu biasa dan terlihat sangat tua. Tidak heran jika klan asing lain yang lewat mendengus dan bahkan tidak melihatnya. Alasan Zhuowen memperhatikan kepingan giok ini adalah karena ketika Indra keilahiannya secara tidak sengaja memindai kepingan giok ini, dia menemukan bahwa selain batasan yang sangat sederhana di bagian luar, ada juga batasan yang sangat rumit di bagian dalam. Dengan kata lain, ada banyak batasan pada jade slip. Secara umum, jika ada banyak batasan pada jade slip, satu-satunya kemungkinan adalah isi jade slip tersebut sangat penting. Jika tidak, mustahil untuk membuat begitu banyak batasan. Itu juga berkat keterampilan formasi mengerikan milik Zhuowen. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu peduli dengan jade slip yang rusak seperti klan asing lainnya. Zhuowen melihat sekeliling dan melihat bahwa sebagian besar klan asing masih tidak memperhatikan kios pemuda itu. Dia berpura-pura tidak peduli dan perlahan berjalan ke kios itu. Krab Myrtle Star menatap Zhuowen dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa Zhuowen pergi ke kios murahan itu. Apakah dia akan membeli jade slip yang tidak berguna itu? Mungkin karena merasakan ada seseorang yang berdiri di depan kiosnya, pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke arah pemuda dengan bekas luka di wajahnya. Zhuowen berjongkok dan mengambil jade slip. Dia memainkannya dengan santai dan berkata, Rekan Taois, jade slip Anda sangat rusak. Seharusnya tidak ada yang bagus di dalamnya. Mengapa Anda menjual jade slip ini? Saat Zhuowen berbicara, dia menggunakan keinginan spiritualnya untuk memeriksa jade slip. Dia terkejut karena menemukan bahwa batasan kedua pada jade slip sangat rumit. Bahkan keinginan spiritualnya tidak dapat menembusnya. Jelas, batasan ini jelas tidak biasa. Pemuda itu mendesah pelan dan berkata, Rekan Taois, jade slip ini diwariskan oleh leluhur klan saya. Namun, klan saya telah mengalami kemunduran. Selama bertahun-tahun, tidak seorang pun mampu mematahkan batasan jade slip. Kami bahkan mengundang seorang master dao formasi dari alam penciptaan, tetapi dia tidak dapat mematahkannya. Benda-benda di dalam jade slip ini jelas bukan benda biasa. Setelah dipecahkan, mungkin akan menjadi keberuntungan besar. Kalau bukan karena rasa malu, saya tidak akan mengeluarkan harta karun seperti itu untuk dijual. Jika kau menyukainya, aku bisa memberimu harga yang lebih murah. Harganya hanya 50 juta kristal asal dao surgawi. Ketika Zuawan mendengar harganya, dia terkejut. Orang ini meminta terlalu banyak. Pembatasan jade slip begitu kuat sehingga bahkan dia mungkin tidak dapat menghancurkannya. Namun, itu dijual seharga 50 juta kristal asal dao surgawi. Ini adalah harga harta Ascending Heaven biasa. Tidak mengherankan jika suku-suku asing yang datang dan pergi tidak tertarik sama sekali dengan jade slip ini. Ternyata pemilik kios ini meminta terlalu banyak. Pemuda itu juga melihat keraguan Zuawan dan buru-buru berkata, Rekan Taois, jika kamu benar-benar menyukai jade slip ini, aku bisa memberimu harga yang lebih murah. Lagi pula, kita cocok pada pandangan pertama. Bagaimana dengan ini, 10 juta kristal asal dao surgawi? Namun, Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 juta kristal asal dao surgawi. Aku tidak bisa lebih tinggi lagi. Baiklah, setuju. Begitu Zuawan menyebutkan harganya, pemuda itu langsung menanggapi dengan senyum gembira di wajahnya. Wajah Zuawan menjadi gelap. Ia merasa telah ditipu oleh pemuda ini. Harga yang ia sebutkan sebelumnya hanyalah omong kosong. Itu hanya untuk memberi keleluasaan kepada pembeli untuk menawar harga yang lebih tinggi. Orang ini benar-benar licik. Namun, Zuawan tidak mempermasalahkannya. Ia merasa bahwa jade slip ini tidak sederhana. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, ia tidak akan melepaskannya. Lagipula, yang paling tidak dimilikinya adalah kristal asal Dao Surgawi. Lagipula, dia telah menjarah seluruh perbendaharaan klan Phoenix. Dia memiliki kristal asal Dao Surgawi dalam jumlah yang sangat banyak. 3324. Niat Pedang Jiwa Ilahi. Saudara Zuo, mengapa kamu menghabiskan 300 kristal asal hukum Surgawi untuk membeli kepingan diok yang tidak berguna seperti itu? Dalam perjalanan pulang, Krabmirtle Star menyatakan bahwa dia tidak mengerti dan mengungkapkan keraguannya. Saudara Krabmirtle, batu diok ini memiliki batasan yang sangat tidak biasa. Saya merasa bahwa batu diok yang dapat membuat batasan seperti itu pasti memiliki isi yang luar biasa. Kata Zuowen. Mendengar ini, Krabmirtle Star masih mengungkapkan kebingungannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Zuowen dan Krabmirtle Star meninggalkan alun-alun, mereka langsung kembali ke area bungalow. Namun, sebelum kembali, Zuowen mengirim pesan kepada Jing Shan, yang menunjukkan bahwa dia telah kembali. Setelah kembali ke kamarnya, Zuowen memasang serangkaian pembatas di sekeliling ruangan. Setelah memastikan bahwa lingkungan sekitar aman, ia mengeluarkan kembali slip diok itu. Dia dengan mudah merobek pembatas pada permukaan lempengan batu diok itu. Lapisan pembatas ini adalah yang paling buruk. Bahkan seseorang yang tidak mengerti formasi pun dapat dengan mudah menghancurkannya. Setelah melanggar batasan sederhana ini, lapisan batasan yang lebih dalam menjadi jauh lebih mendalam dan kuat. Zuowen menghabiskan dua jam penuh untuk mendobrak batasan lapisan kedua. Yang mengejutkan Zuowen adalah setelah menembus lapisan batasan kedua, masih ada lapisan batasan ketiga. Lapisan ketiga dari pembatasan itu tidak jelas dan mendalam. Zuowen menghabiskan waktu setengah hari penuh untuk memecahkan lapisan pembatasan ketiga. Setelah berhasil menembus batasan tersebut, Zuowen menghela napas lega. Tidak ada lagi batasan di dalam slip diok tersebut. Indra keilahian Zuowen dengan mudah memasuki kepingan diok itu, dan isi kepingan diok itu juga terlihat oleh Zuowen. Setelah membaca isi slip diok itu, Zuowen sangat gembira. Hal ini karena isi dari kepingan diok tersebut ternyata merupakan sebuah metode rahasia untuk mengolah jiwa ilahi dan menggunakan jiwa ilahi sebagai media untuk memperoleh niat pedang jiwa ilahi. Zuowen tahu betul betapa berharganya metode rahasia untuk mengolah jiwa ilahi dan menyerang dengan jiwa ilahi. Bahkan sebagian besar ahli transendensi berdaulat mungkin tidak memiliki teknik rahasia seperti itu. Bagaimanapun, teknik rahasia seperti itu terlalu langka. Semangat Zuowen dapat dikatakan cukup kuat di bawah asuhan Panji Pangu, tetapi penggunaannya masih sangat dangkal. Terlebih lagi, jiwa ilahinya hanya akan meletus dengan kekuatan besar ketika ada seorang ahli yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Namun sekarang berbeda, jika dia bisa mengolah pedang jiwa ini, maka dia bisa menggunakan jiwanya sebagai senjata dan langsung menyerang jiwa musuh. Zuowen sangat percaya diri. Dengan semangatnya yang kuat saat ini, jika dia mempelajari teknik rahasia ini, dia akan dapat langsung membunuh seorang Master Transcendent tahap awal. Bagaimanapun, semangatnya jauh lebih kuat daripada seorang Master Transcendent tahap awal biasa. Namun, Zuowen sedikit ragu setelah membaca metode kultivasi esensi pedang jiwa. Ini karena proses kultivasi teknik rahasia ini sangat kejam. Menurut pengenalan teknik rahasia ini, untuk mengolah esensi pedang jiwa, seseorang perlu langsung memotong bagian jiwa ilahi, lalu memadatkan jiwa ilahi ini menjadi esensi pedang dan menyimpannya di dalam jiwa ilahi. Bila jiwa ilahi diibaratkan sebuah semangka, maka hakikat pedang jiwa terbentuk dengan cara memotong sebagian semangka dan kemudian memadatkannya. Jiwa ilahi merupakan bagian terpenting jiwa ilahi hancur, maka itu berarti kematian bagi kultivator tersebut. Memotong sebagian jiwa ilahi, meskipun hanya sebagian kecil, akan menyebabkan kerusakan fatal pada jiwa ilahi. Jika seseorang tidak berhati-hati, kemungkinan besar ia akan langsung menjadi idiot. Zuowen sedikit terdiam, apa yang dipikirkan pendiri teknik rahasia esensi pedang jiwa. Entah sang pendiri adalah seorang gila, atau jiwa ilahi sang pendiri begitu kuat hingga ia mampu menahan rasa sakit saat jiwa ilahinya terputus. Zuowen mulai ragu-ragu dan sedikit tidak mau. Meskipun dia belum pernah mengolah niat pedang jiwa ini, dia tahu betul bahwa jika dia berhasil mengolah niat pedang jiwa ini, itu pasti akan menjadi salah satu jurus pembunuhnya. Bagaimanapun, serangan jiwa ilahi tidak terlihat dan tidak berwujud. Begitu diluncurkan, itu pasti akan mengejutkan orang. Mari kita coba. Mata Zuowen berkedip, dia tetap memutuskan untuk mengolahnya terlebih dahulu. Jika memang tidak cocok, dia akan dengan tegas melepaskan teknik rahasia ini. Masih ada satu hari tersisa sebelum kompetisi lagu penyihir. Pada hari ini, Zuowen dapat mencoba memadatkan esensi pedang jiwa. Melakukan apa yang menurutnya merupakan karakter Zuowen. Dia mengesampingkan semua kekhawatirannya dan mulai mempelajari teknik rahasia esensi pedang jiwa dalam Slip Diok. Dia menghabiskan setengah hari untuk mempelajari secara menyeluruh langkah-langkah kultifasi teknik rahasia niat pedang jiwa, dan kemudian mulai berkultifasi. Ia pertama-tama mulai memisahkan bagian yang sangat kecil dari jiwa ilahi. Proses pemisahan itu sangat menyakitkan. Dahi Zuowen dipenuhi keringat dingin dan dia hampir menjerit kesakitan. Ketika bagian kecil dari jiwanya benar-benar terpisah, Zuowen menghela nafas pelan. Ia memegang dahinya dan menahan rasa tidak nyaman yang hebat karena jiwanya terpisah. Ia mulai mengikuti langkah-langkah dalam teknik rahasia dan terus-menerus memadatkan bagian kecil dari jiwanya yang telah terpisah. Proses kondensasi itu seperti mengaduk lumpur. Bagian kecil dari jiwa ilahi itu terus-menerus berubah bentuk. Seiring berjalannya waktu, bagian kecil dari jiwa ilahi mulai menunjukkan bentuk embryo pedang. Bentuk pedang ini sungguh terlalu kasar. Bahkan embryo pedang yang baru saja dipoles lebih indah dari bentuk pedang ini. Zuowen tidak patah semangat. Ia tahu bahwa ketika esensi pedang jiwa dipadatkan hingga mencapai kondisi paling sempurna, esensi itu akan menjadi seindah dan setajam pedang harta karun yang tiada taraf, memancarkan cahaya yang menyala-nyala seperti pedang harta karun. Namun, dia baru saja mulai mengolah esensi pedang jiwa. Sudah sangat bagus bahwa dia bisa memadatkan bentuk pedang kasar. Setelah memadatkan bentuk pedang kasar ini, Zuowen meletakkannya di dalam jiwa ilahinya dan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, wajah Zuowen sangat pucat. Sakit kepalanya seperti air pasang, mengalir deras ke kepalanya, membuatnya merasa seperti akan pingsan. Harga yang harus dibayar untuk mengolah esensi pedang jiwa ini sungguh tinggi. Saya merasa seperti telah mengalami situasi hidup dan mati. Zuowen terengah-engah, bergumam pada dirinya sendiri karena ketakutan yang masih ada. Melucuti jiwa ilahi terlalu menyakitkan baginya. Ini dengan syarat bahwa jiwa ilahinya jauh lebih kuat daripada kultifator biasa. Jika jiwa ilahinya tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu bertahan dan akan langsung pingsan. Zuowen diam-diam memeriksa esensi pedang jiwa yang mengambang di jiwa ilahinya. Esensi pedang jiwa ini sangat kasar. Bahkan tidak bisa dianggap sebagai embryo pedang. Tentu saja, kekuatannya sangat terbatas. Namun, Zuowen tahu bahwa selama esensi pedang jiwa ini terus-menerus dipadatkan, ia dapat dipadatkan menjadi pedang harta karun yang tiada taraf. Pada saat itu, akan mudah untuk membunuh Master Tongtian tahap awal. Bahkan Master Tongtian tahap menengah mungkin tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, Zuowen juga tahu bahwa setelah memadatkan esensi pedang jiwa ini, dia mungkin harus beristirahat selama beberapa waktu sebelum dia dapat memisahkan esensi pedang jiwa yang kedua. Jika dia terus-menerus memisahkan jiwa ilahinya, sekalipun jiwa ilahinya cukup kuat, dia akan tamat. Dia tidak berani bercanda dengan hidupnya. Zuowen membuka jendela dan melihat ke langit. Ia mendapati hari sudah malam. Besok adalah hari festival lagu penyihir. Aku tidak akan mengolah esensi pedang jiwa malam ini. Aku hanya perlu memoles esensi pedang jiwa. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Ia menutup jendela lagi dan duduk bersila di atas futon. Ia mulai berkonsentrasi untuk memadatkan esensi pedang jiwa pertama yang telah ia pisahkan. Saat dia terus memadatkan esensi pedang jiwa, Zuowen sangat terkejut saat mengetahui bahwa jiwa ilahinya yang rusak sebenarnya perlahan pulih. Matanya menunjukkan ekspresi penuh pengertian. Dia akhirnya memahami kerja keras pencipta teknik mistik esensi pedang jiwa. 3325 Gangguan Saat sinar pertama matahari pagi muncul, seseorang mengetuk pintu. Zuowen perlahan membuka matanya, memperlihatkan secercah cahaya di matanya. Setelah menghabiskan sepanjang malam memadatkan esensi pedang jiwa, esensi pedang dalam jiwanya akhirnya berubah dari bentuk pedang sederhana menjadi embryo pedang. Zuowen yakin, selama ia diberi waktu untuk terus menempa, embryo pedang yang terbentuk dari niat pedang jiwa ini pada akhirnya akan menjadi pedang harta karun yang tiada taraf. Zuowen berdiri dan membuka pintu. Yang mengejutkannya, orang yang mengetuk pintunya bukanlah krep Myrtle Star, melainkan Jing Shan. Rekan Dao Islong, kamu benar-benar berhati-hati. Kamu benar-benar telah memasang begitu banyak formasi yang membatasi di luar. Bahkan aku hampir menderita kerugian. Jing Shan menatap Zuowen dengan tajam. Setelah Zuowen menyingkirkan larangan-larangan di dalam ruangan, dia berkata dengan tenang, aku tidak suka diganggu saat berkultivasi, jadi aku terbiasa memasang formasi dan larangan setiap kali aku menyendiri. Jing Shan tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata, Tetua Saulei dari suku penyihir telah mengirim seseorang ke sana. Dia ingin kita berkumpul di pintu masuk. Ayo kita ke sana sekarang. Juga, yang terbaik adalah kita berpisah untuk menghadiri konferensi lagu bertuah. Zuowen mengangguk. Meskipun Jing Shan tidak mengatakannya, dia tidak berencana untuk pindah bersamanya. Saudara Jing Shan, pergilah kamu berkumpul terlebih dahulu. Aku akan menunggu temanku, kata Zuowen. Jing Shan tidak banyak bicara, dia hanya berbalik dan pergi. Setelah Jing Shan pergi, Krab Myrtle Star juga keluar dari kamarnya. Keduanya saling memandang dan berjalan bersama. Pintu masuk area bungalow merupakan ruang terbuka yang luas. Pada saat itu, banyak anggota suku asing telah berkumpul. Para anggota suku asing ini adalah para jenius dari suku-suku kecil yang telah dipilih oleh gerbang surga di kota dalam. Pada saat itu, di hadapan para anggota suku asing tersebut, seorang anggota suku penyihir muda berkulit merah berdiri dengan angku bagaikan burung merak yang sombong, menatap ke arah para jenius dari suku-suku kecil. Hai kalian sekumpulan semut dari klan kecil, tidak bisakah kalian bergerak sedikit lebih cepat? Aku benar-benar tidak tahu mengapa suku penyihir agung memberimu suku sampah seribu tempat. Buang-buang waktu saja, kalian hanya umpan meriam. Jika kalian berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir, kalian mungkin akan musnah di tahap pertama. Penyihir muda ini jelas tidak sabaran. Melihat orang-orang asing yang terlambat, dia tidak bisa menahan amarahnya. Nada bicaranya sangat tidak sopan. Perkataan sang penyihir muda itu segera menyebabkan banyak ras asing menjadi marah. Namun, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan amarah mereka. Bagaimanapun, penyihir muda di depan mereka adalah murid dari suku penyihir. Sekarang mereka berada di wilayahnya, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Zouawen dan Krabmirtle Star Sovereign merupakan yang terakhir tiba. Ketika sang penyihir muda melihat Zouawen dan Krabmirtle Star berjalan santai, ketidaksabaran di matanya semakin kuat. Kalian berdua datang terlambat. Kalian tidak perlu menghadiri pertemuan lagu penyihir. Pergilah. Pemuda dari suku penyihir itu berkata dengan dingin sambil menunjuk ke arah Zouawen dan penguasa bintang ungu. Begitu dia mengatakan itu, semua ras asing dalam kelompok itu menatap Zouawen dan Kaisar bintang Zouwe secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa kasihan. Kekasaran dan kesombongan sang penyihir muda telah ditunjukkan sepenuhnya sekarang. Mereka juga tahu bahwa suku penyihir muda itu adalah orang yang menepati janjinya. Dengan kata lain, kedua orang yang datang terlambat itu mungkin akan kehilangan tempat mereka untuk menghadiri pertemuan lagu penyihir. Ketika Zouawen mendengar itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Dia menatap suku penyihir muda itu dan berkata dengan dingin, Tetua Saulei adalah orang yang memimpin pertemuan lagu penyihir. Hanya Tetua Saulei yang dapat membatalkan kuota. Apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan lebih besar daripada Tetua Saulei dan dapat sepenuhnya mengabaikan aturan Tetua Saulei? Suku penyihir muda itu tercengang. Ia tidak menyangka ras asing ini begitu berani menentangnya secara langsung. Hal ini membuatnya bingung dan jengkel. Haha, aku hanyalah murid Tetua Saulei. Namun, Tetua Saulei telah memberiku wewenang penuh untuk bertanggung jawab atas urusanmu. Jatahmu tentu saja ada di tanganku. Jika aku mengatakan bahwa kau tidak memenuhi syarat, maka kau tidak memenuhi syarat. Keluarlah dari kota sekarang, atau kau ingin aku menyewa seseorang untuk mengusirmu? kata suku penyihir muda itu dengan dingin. Zuawan sama sekali mengabaikan anggota muda suku penyihir itu. Menurutnya, anggota muda suku penyihir itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk membatalkan jatahnya. Melihat Zuawan mengabaikannya, anggota suku penyihir muda itu terbakar amarah. Bagus, kau semut tercelah dari ras kecil, beraninya kau mengabaikanku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa menyedihkannya mengabaikanku. Anggota suku penyihir muda itu mengulurkan tangan kanannya dan meraih Zuawan. Energi mengerikan meledak. Anggota muda suku penyihir itu sama sekali mengabaikan kelompok besar di depannya. Sebagian besar ras asing dengan tergesa-gesa menghindar. Mereka yang tidak dapat menghindar tepat waktu terkena tangan energi dan memuntahkan setegup darah. Wajah mereka sangat pucat. Kekuatan anggota muda suku penyihir itu tidak buruk. Dia sebenarnya adalah Master Suanji, yang berada di langkah kedua Valida Sidao. Selain itu, dia memiliki garis keturunan suku penyihir, jadi kekuatannya jauh lebih kuat daripada sebagian besar ras asing yang hadir. Bahkan jika ada sejumlah kecil ras asing yang tidak lebih lemah dari anggota suku dukun muda, mereka tidak berani melawan anggota suku dukun muda itu. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya. Bagaimana mereka berani memprovokasi anggota suku dukun ini demi Zuowen? Jing Shan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia tahu betul bahwa setelah provokasi Zuowen, merupakan masalah besar apakah orang ini dapat berpartisipasi dalam pertemuan lagu bertuah. Hal ini membuat Jing Shan menyalahkan Zuowen karena terlalu impulsif. Tentu saja, dia tidak membela Zuowen. Bagaimanapun, dia dan Zuowen hanyalah mitra yang saling menguntungkan. Jika dia membelanya dalam hal seperti itu, dia akan gila. Tatapan mata Zuowen tampak suram. Anggota muda suku penyihir ini terlalu sombong. Dia menyerangnya tanpa mengatakan apapun. Terlebih lagi, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia akan membunuhnya. Zuowen mendengus dingin. Tangan kanannya membentuk cakar dan menyerang. Tangan energi besar itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, suatu kekuatan dahsyat menyambar bagai kilat dan menghantam dada anggota suku penyihir muda itu dengan keras. Anggota muda suku penyihir itu memuntahkan darah. Wajahnya pucat saat ia terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Anda. Anggota muda suku penyihir itu baru saja mengucapkan kata, kamu, ketika dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya. Dia memuntahkan setegup darah ke tanah. Pemandangan yang mengerikan. Banyak anggota suku asing yang hadir terkejut. Mereka menatap Zuowen dengan kaget. Ketika Zuowen berhasil menembus gerbang surga di kota dalam, penampilannya cukup biasa saja. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menarik perhatian. Ketika anggota suku penyihir muda menyerang saat itu, anggota suku penyihir yang hadir secara tidak sadar mengira Zuowen sudah tamat. Namun, mereka tidak menyangka Zuowen akan meledak dan mengalahkan murid suku penyihir Master Suanji dalam satu gerakan. Dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara mereka. Dia sebanding dengan Jing Shan. Aku sudah menunjukkan belas kasihan. Jika kau tidak tahu menghargai kebaikanku, aku akan membunuhmu saat itu juga. Lagi pula, aku telah melakukan sesuatu pada jiwa spiritualmu. Jika kau berani menyakitiku lagi, aku tidak keberatan menghancurkan jiwa spiritualmu. Anggota muda suku penyihir itu ingin berdiri dan memarahi Zuowen. Namun, ketika mendengar suara Zuowen di kepalanya, dia menelan kata-katanya. Kamu berani mengancamku. Aku murid suku penyihir. Berani sekali kau, kata anggota suku penyihir muda itu dengan suara rendah. Coba kamu lihat, apakah keberanianku besar atau tidak, kata Zuowen dengan tenang. Dia tidak takut menyinggung murid suku penyihir ini. Dia percaya bahwa selama dia berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir, murid suku penyihir ini tidak akan bisa mengendalikannya. 3326. Tanah yang dijaga. Anggota muda suku penyihir itu melihat bahwa Zuowen tidak mau kalah dan terdiam. Namun, kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia lebih takut kalau Zuowen mungkin telah melakukan sesuatu pada jiwa ilahinya, seperti yang telah dia katakan. Hal ini karena ia merasakan sakit yang menusuk di jiwa spiritualnya. Namun, rasa sakit itu tidak kentara. Selain apa yang dikatakan Zuowen, dia benar-benar takut akan konsekuensi jiwa spiritualnya yang hancur seperti yang dikatakan Zuowen. Apa yang ingin kau lakukan untuk menghilangkan teknik itu dari jiwa spiritualku? Anggota suku penyihir muda itu menatap Zuowen dan bertanya dalam hati. Bawa kami ke festival lagu penyihir. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan secara alami menyingkirkan teknik itu dari jiwa spiritualmu. Jawab Zuowen dengan tenang. Anggota muda suku penyihir itu berdiri dan menatap tajam ke arah Zuowen. Ia kemudian berkata dengan keras, semuanya, berkumpul. Aku akan membawa kalian ke olah utama suku penyihir. Festival lagu penyihir akan segera dimulai. Banyak anggota suku asing di pintu masuk menatap anggota suku penyihir muda itu dengan kaget. Semua orang mengira bahwa anggota muda suku penyihir itu akan memanggil anggota suku penyihir yang kuat untuk menghukum Zuowen. Namun, anggota muda suku penyihir itu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan meminta semua orang untuk pergi ke olah utama suku penyihir. Namun, mereka tidak terlalu memerhatikannya. Sebaliknya, mereka mengikuti di belakang anggota suku penyihir muda itu dengan penuh semangat. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira saat hendak pergi ke festival lagu bertuah? Namun, Jing Shan menatap Zuowen dengan penuh arti. Dia telah menangkap gelombang suara dari transmisi suara antara Zuowen dan anggota suku penyihir muda itu. Dia tahu bahwa Zuowen pasti telah mengatakan sesuatu yang membuat anggota suku penyihir muda itu takut pada Zuowen dan tidak berani bertindak berlebihan. Zuowen dengan tenang kembali ke kelompoknya. Namun, banyak anggota suku asing di sekitarnya menjaga jarak dari Zuowen. Para anggota suku asing ini tahu bahwa Zuowen telah menyinggung anggota suku penyihir yang memimpin kelompok itu dan tidak akan berakhir baik. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan Zuowen. Kalau tidak, mereka akan dibenci oleh Zuowen dan Miralstar tidak mempermasalahkan keterasingan makhluk non-manusia di sekitarnya. Mereka perlahan mengikuti di belakang pasukan. Rekan kultifator Long, apa yang kau katakan kepada murid suku penyihir? Dia benar-benar tidak membuat masalah bagimu. Kehendak spiritual Jing Shan muncul di benak Zuowen. Mungkin dia pikir aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Itulah sebabnya dia tidak menggangguku. Kata Zuowen dengan ambigu. Baginya, Jing Shan ini hanyalah hubungan kerjasama yang didasarkan pada keuntungan. Dia bukanlah teman yang bisa dipercaya. Ada beberapa hal yang tidak akan dia katakan dengan bodoh. Jing Shan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Zuowen tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Selama Zuowen dapat berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir, dia akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia masih perlu mengandalkan Zuowen untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur dan menghancurkan formasi teleportasi misterius di sana. Rekan kultifator Jing Shan, ku dengar bahwa konferensi lagu penyihir memiliki jumlah orang yang terbatas untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Bolehkah aku tahu berapa jumlah orangnya? Tanya Zuowen. Ngomong-ngomong, dia selalu tahu bahwa konferensi lagu penyihir adalah seleksi untuk memasuki kolam sihir penyihir leluhur. Namun, dia tidak pernah tahu berapa banyak orang yang akan dipilih untuk memasuki kolam sihir penyihir leluhur. Kau tidak tahu, Jing Shan merasa tidak percaya bahwa Long Wen tidak mengetahui pengetahuan umum yang bahkan makhluk non-manusia pun mengetahuinya. Saya telah menyendiri sepanjang tahun, jadi saya relatif kurang informasi. Rekan kultifator Jing Shan, mohon beri saya pencerahan. Jelas Zuowen. Jing Shan menganggup dan berkata, dalam setiap konferensi lagu penyihir, 12 orang akan dipilih untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Terlebih lagi, ke-12 orang ini pada dasarnya diambil alih oleh 10 klan besar, terutama suku penyihir. Dari ke-12 orang tersebut, mereka biasanya mengambil 3 atau 4 orang. Kadang-kadang, mereka bahkan menyingkirkan para jenius lainnya dari 10 klan besar. Zuowen tercengang, suku penyihir memang kuat. Sebelum Feng Buming berhasil, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan tempat di konferensi Sorcerer Song. Namun, sekarang Sorcerer Tribe dapat mengambil 3 atau 4 tempat. Harus dikatakan bahwa suku penyihir memang yang paling kuat di antara klan yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi primitif. Rekan kultifator Jing Shan, aku tidak ragu kalau kamu bisa masuk 12 besar, tapi bagaimana kamu bisa yakin kalau aku bisa masuk? Zuowen bertanya dengan heran. Haha, karena kamu sudah mendapatkan sebagian dari warisan pangu, itu berarti kamu jelas bukan orang biasa. Jika kamu bahkan tidak bisa mendapatkan tempat, aku merasa kamu tidak pantas mendapatkan warisan pangu. Mengapa kamu tidak memberikan warisan pangu kepadaku saja? Aku tidak ingin menyianyikannya untukmu, kata Jing Shan dengan nada sarkastis. Zuowen tidak berbicara, dia sedang memikirkan kalimat terakhir Jing Shan. Wanita ini begitu yakin bahwa dia bisa mendapat tempat karena dia yakin dengan warisan pangunya. Terlebih lagi, Jing Shan sangat mengenal warisan pangu. Hal ini membuat Zuowen berpikir tentang sebuah kemungkinan. Wanita ini mungkin juga memperoleh sebagian dari warisan pangu atau sesuatu yang berhubungan dengan pangu. Jika tidak, dia tidak akan begitu mengenal warisan pangu. Mendengar pemikiran ini, Zuowen menatap Jing Shan dengan tatapan serius dan serius. Jika wanita ini benar-benar mendapatkan sebagian warisan pangu, itu bukan hal baik bagi Zuowen. Tak lama kemudian, anggota muda suku penyihir itu memimpin halayak ramai menuju ke sekitar aula utama suku penyihir. Di depan aula utama suku penyihir, ada ruang terbuka luas yang dilapisi batu giok putih. Di ruang terbuka ini berdiri banyak pilar batu giok putih yang tingginya hampir setinggi awan. Di permukaan setiap pilar, terdapat ukiran aneh dan tampak seperti makhluk aneh. Mereka tampak seolah-olah akan menerkam keluar dari pilar dan menyerang Anda kapan saja. Di sekitar ruang terbuka dan aula utama suku bertuah, terdapat 12 patung suku bertuah yang lebih besar dan lebih megah. Kedua belas patung suku penyihir ini memiliki aura yang agung. Mereka bagaikan dewa-dewa yang gigi menopang langit, membuat orang-orang merasa kagum. Ketika anggota suku penyihir muda memimpin Zwa Wen dan seribu orang jenius dari suku-suku kecil ke ruang terbuka, sudah ada banyak orang jenius dari suku-suku besar berkumpul di depan ruang terbuka itu. Para jenius dari suku-suku besar ini juga memperhatikan seribu orang jenius dari suku-suku kecil yang dibawa oleh anggota suku penyihir muda. Mereka semua tampak sombong. Setelah saling pandang, mereka mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli dengan seribu orang jenius dari suku-suku kecil. Jelaslah, di mata mereka, seribu orang jenius dari suku-suku kecil itu hanya ada di sana untuk sekadar ikut-ikutan. Orang-orang yang benar-benar ada di sini untuk bersaing memperebutkan 12 tempat di kolam ajaib bertua adalah para jenius dari suku-suku besar. Ini adalah area penjaga. Tunggu di sini sebentar. Para pemimpin suku dari 10 suku teratas dan para jenius yang mereka bawa belum ada di sini. Begitu mereka ada di sini, imam besar kita akan keluar dan mengumumkan dimulainya festival lagu penyihir secara resmi, kata anggota suku penyihir muda itu dengan tenang. Dengan itu, anggota muda suku penyihir itu menatap dingin ke arah Zwawen dan diam-diam mengirimkan transmisi suara, aku sudah mengirimmu ke sini. Kau dapat membatalkan teknik di jiwa spiritualku sekarang. Begitu festival lagu penyihir resmi dimulai, aku akan membatalkannya untukmu. Kenapa kau terburu-buru? Jawab Zwawen sambil tersenyum dingin. Anggota muda suku penyihir itu menjadi marah. Namun, dia masih mengendalikan emosinya dan mengirim transmisi suara dengan dingin, ingat apa yang kamu katakan. Zwawen mengabaikan anggota muda suku penyihir itu. Faktanya, dia hanya meninggalkan segel spiritual di jiwa spiritual anggota muda suku penyihir itu. Segel spiritual itu paling-paling hanya akan melemahkan jiwa spiritual anggota suku penyihir untuk sementara waktu. Lebih jauh lagi, segel itu juga akan membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Itu tidak akan terlalu memengaruhi jiwa spiritualnya. Meskipun jiwa spiritual Zwawen kuat, namun tidak cukup kuat untuk menghancurkan jiwa spiritual seseorang dari jarak jauh. Dia hanya mengatakan itu untuk mengancam anggota suku penyihir muda itu. 3.327 10 Ras Besar Ketiga aliran cahaya itu bergerak sangat cepat. Mereka tiba di Alun-Alun dalam sekejap mata dan mendarat di ruang kosong di depan Alun-Alun. Ketiga garis cahaya ini adalah tiga artefak Dewa Terbang yang perkasa. Setelah tiga senjata Dewa Terbang berhenti di depan Alun-Alun, tiga kelompok orang berjalan turun dari senjata Dewa Terbang tersebut. Hanya ada beberapa orang di masing-masing dari tiga kelompok tersebut. Zwawen sangat akrab dengan salah satu kelompok tersebut. Pemimpin kelompok ini adalah penguasa Phoenix, Feng Liluo. Dengan kata lain, kelompok ini mewakili orang-orang Phoenix. Zwawen menatap dingin ke arah Tetua Agung Muyu dan Tetua Ketigaan Yan di belakang Feng Liluo. Kedua orang ini telah meninggalkan orang-orang Phoenix bersama Mu Chengzui. Setelah mereka berdua kembali, Mu Chengzui tidak ditemukan dimanapun. Jika ada kesempatan, Zwawen pasti akan menangkap keduanya dan menginterogasi mereka tentang keberadaan Mu Chengzui. Tentu saja, waktunya belum tepat. Jika dia gegabu maju sekarang, dia akan mencari kematian. Semua ini harus menunggu sampai dia memperoleh cacinggu penyihir leluhur dan kultivasinya meningkat pesat. Selain orang-orang Phoenix, dia sebenarnya mengenal orang-orang dari dua kelompok lainnya. Salah satu kelompok tersebut adalah kelompok klan Serigala Bulan di mana ia dan Kreb Myrtle Star baru saja tiba di kota Dewa Penyihir. Dia masih ingat lelaki tua yang memimpin klan Serigala Bulan. Dia adalah patriar klan Serigala Bulan, Etaehe. Pria dan wanita muda yang berdiri di samping Etaehe seharusnya adalah anak ajaib teratas klan Serigala Bulan. Mereka disebut Tukian dan Kianping. Kianping, khususnya, telah mengejek Zwawen di gerbang kota Dewa Penyihir dan memanggilnya orang desa. Zwawen memiliki kesan yang mendalam tentang wanita ini. Di kelompok lain, ada ras asing muda yang dikenalnya. Ras asing ini adalah Sipu, yang ingin membuat kesepakatan dengannya di pameran dagang. Dengan kata lain, kelompok ini seharusnya adalah kelompok klan Goul. Patriar klan Goul mirip dengan Sipu. Tubuhnya kurus kering dan penampilannya tak bernyawa. Namun, dia tampak jauh lebih tua dari Sipu, seperti orang tua yang sedang sekarat. Saudara Dark Marsh, Saudara Taihe, lama tak berjumpa. Begitu Feng Liluo turun dari alat terbang Dewa, dia menangkupkan tangannya dan menyapa para pemimpin kedua tim lainnya dengan penuh semangat. Etaehe, kepala keluarga klan Serigala Bulan, tersenyum dan menanggapi Feng Liluo dengan sopan. Di sisi lain, kepala klan hantu mayat, mayat Yin Marsh, tampaknya tidak mendengar suara Feng Liluo. Sebaliknya, ia bertanya dengan penuh arti, Saudara Liluo, ku dengar markas orang Phoenix telah dihancurkan. Kau masih punya keinginan untuk datang ke pertemuan Samansong. Semangatmu sungguh kuat. Begitu dia mengatakan itu, Etaehe, yang tadinya berekspresi tenang, tiba-tiba tampak tercengang. Dia tidak menyangka sarang orang Phoenix akan hancur. Dia tidak menerima kabar apapun. Haha, Saudara Dark Marsh, Anda mungkin telah mendengar berita palsu. Orang-orang Phoenix baik-baik saja. Siapa yang berani menyerang markas orang Phoenix? Kecuali mereka sudah bosan hidup. Feng Liluo tertawa. Namun, senyum Feng Liluo sedikit dipaksakan. Bahkan Feng Buming, tetua agung, dan tetua ketiga, yang mengikutinya, tampak tidak wajar. Etaehe melihat beberapa petunjuk. Dia tahu bahwa kata-kata Korshin Marsh bukan tanpa alasan. Mungkin saja itu benar. Kalau tidak, ekspresi Feng Liluo dan yang lainnya tidak akan berubah seperti itu. Pada saat yang sama, Etaehe sangat penasaran. Siapakah yang berani membobol sarang klan Phoenix dan menghancurkan mereka? Hal ini membuatnya sangat tertarik pada pelakunya. Korshin Marsh mencibir. Melihat Feng Liluo tidak mengakuinya, dia tidak membuang-buang nafas dalam masalah ini. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan tidak mengatakan sepatah katapun. Di sisi lain, Feng Liluo dan Etaehe saling berbisik dan mengobrol dengan cukup harmonis. Setelah beberapa saat, empat aliran cahaya lainnya terbang dari kejauhan. Tentu saja, itu adalah empat alat terbang ilahi lainnya. Empat tim berjalan turun dari empat alat dewa terbang. Zewawan pada dasarnya mengenali ras dari keempat tim karena dia pernah melihat keempat ras di Star Battlefield sebelumnya. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan aura keempat ras tersebut. Keempat ras tersebut adalah ras binatang ruang waktu, ras manusia duyung, ras naga, dan ras harimau hitam. Ngomong-ngomong soal itu, ras yang paling banyak dibunuh Zewawan di medan perang bintang adalah ras merfok. Pemimpin ras merfok Sulong dan tetua Emda, serta para jenius generasi muda Sauron, Torpe, dan Moses, semuanya dibunuh olehnya. Dapat dikatakan bahwa permusuhan antara Zewawan dan ras merfok jauh lebih besar daripada permusuhan antara ras lainnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah perseteruan darah yang tidak dapat didamaikan. Akan tetapi, ras duyung tidak akan pernah menyangka bahwa pemuda manusia yang telah membunuh begitu banyak rakyat mereka kini berada di kota Dewa Dukun milik ras dukun dan sedang melihat mereka dari bawah. Para leluhur dari tujuh ras yang datang semuanya sudah saling kenal. Mereka sudah sering berinteraksi satu sama lain di masa lalu. Oleh karena itu, begitu mereka tiba di alun-alun, mereka pada dasarnya mendekati para leluhur yang mereka kenal dan mulai mengobrol dengan antusias. Para junior dari klan besar ini juga akrab satu sama lain karena mereka berkumpul dan mengobrol dengan suara pelan. Sifu mengikuti perlombaan mayat. Setelah tiba di alun-alun, dia tidak berinisiatif untuk mengobrol dengan junior lainnya. Beberapa junior juga cukup takut pada anak anjing bangkai dan sengaja menghindarinya. Sifu tidak peduli. Pandangannya pada dasarnya menyapu ke depan dan ke belakang alun-alun seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Zua Wen, yang berdiri di belakang, melihat tindakan Sifu dan tahu bahwa orang ini pasti sedang mencarinya. Sebelumnya di pameran dagang, dia telah menamparkan muka Sifu Setelah konferensi lagu dukun dimulai, orang pertama yang dicari Sifu adalah dia. Zua Wen tidak sengaja menghindarinya. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Sifu dan dengan cepat menarik perhatian Sifu. Sifu menatap dingin ke arah Zua Wen dan memperlihatkan senyum sinis. Dia berkata dengan suara rendah, kamu punya nyali. Bukan saja kau tidak takut padaku, kau juga berani menghadapiku. Aku paling suka mangsa sepertimu. Setelah konferensi lagu dukun dimulai, aku harap kau bisa membiarkanku bermain denganmu sebentar. Jangan mati begitu saja. Meskipun Zua Wen tidak dapat mendengar apa yang dibisikkan Sifu, dia dapat memahami secara kasar isi perkataan Sifu dengan membaca gerak bibirnya. Dia mencibir dalam hatinya dan tidak menganggap serius ancaman Sifu. Meskipun Sifu sangat kuat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zua Wen saat ini. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Sifu hanya akan disiksa olehnya. Kalau saja Sifu benar-benar menemuinya di konferensi lagu dukun, itu artinya Sifu sedang tidak beruntung. Lahan, sekitar seperempat jam kemudian, dua aliran cahaya lagi terbang dan mendarat di depan Alun-Alun. Dua ras yang datang kali ini adalah klan Ruba Ekor Sembilan dan klan Kura-Kura Raksasa dari sepuluh ras besar. Hampir semua anggota klan Ruba Ekor Sembilan adalah wanita rubah muda yang cantik. Mereka adalah pemandangan yang indah untuk dilihat di Alun-Alun. Di antara mereka, Wu Qutong adalah eksistensi yang paling memukau di tim ini. Bagaimanapun, Wu Qutong adalah jenius paling memukau dari klan Ruba Ekor Sembilan dan wanita tercantuk di klan tersebut. Di sisi lain, anggota klan Penyuraksasa semuanya adalah pria kekar yang mengenakan tempurung penyu besar. Namun, kulit pria kekar ini kasar dan keriput seperti kulit pohon yang layu. Klan Penyuraksasa tidak pandai menyerang, tetapi kemampuan bertahan mereka jelas jauh lebih unggul daripada kebanyakan ras asing. Mereka adalah ahli bertahan alami. Pada saat itu, sembilan dari sepuluh ras besar telah tiba. Hanya ras terakhir yang tersisa, yaitu ras dukun. 3328 Imam Besar Suku Penyihir Kerumunan itu tidak perlu menunggu lama. Ketika sembilan suku berkumpul di depan Alun-Alun, pintu Aula Suku Penyihir perlahan terbuka. Sekelompok orang berjalan keluar dari Aula Suku Penyihir secara perlahan. Semua orang melihat ke arah sekelompok orang yang berjalan keluar dari Aula Suku Penyihir. Mereka langsung tertarik dengan sosok anggun di depan. Dia adalah seorang penyihir wanita. Kulitnya seputih salju dan tampak sangat halus sehingga bisa hancur oleh angin. Dia mengenakan jubah berwarna-warni dan memegang tongkat emas di tangannya. Saat mereka melihat anggota suku penyihir perempuan itu, seluruh orang di Alun-Alun berhenti berbicara dan menatap anggota suku penyihir perempuan itu dengan kagum. Dia pasti Imam Besar Suku Penyihir. Zua Wen bertanya pada Jing Shan yang tidak jauh darinya. Iya, dia adalah Imam Besar dari Suku Penyihir, Wu Wuxian. Dia juga pencipta tingkat tertinggi dari formasi susunan dan alkimia di wilayah langit yang tak ternoda. Bahkan Guru Suci dari Suku Penyihir harus memberikan wajahnya, kata Jing Shan. Mendengar ini, Zua Wen mengangguk. Dia sudah lama mendengar tentang Imam Besar Suku Penyihir, Wu Wuxian. Selain itu, ada seorang Guru Suci yang lebih misterius dan kuat di Suku Penyihir. Guru Suci jarang muncul di depan umum. Wu Wuxian bertanggung jawab atas semua urusan Suku Penyihir. Zua Wen mengira bahwa Guru Suci Suku Penyihir akan muncul di awal festival lagu penyihir. Dia tidak menyangka Wu Wuxian akan menjadi tuan rumah festival tersebut. Hal ini mengecewakan Zua Wen dan orang-orang lain yang telah menantikan kedatangan Guru Suci dari Suku Penyihir. Wu Hong Miao mengikuti di belakang Wu Wuxian. Matanya penuh percaya diri dan kegembiraan. Zua Wen dapat mengetahui sekilas bahwa Wu Hong Miao pasti telah menggunakan ramuan suci yang telah ia perdagangkan dengan Zua Wen untuk menstabilkan status Master Terminal Pertengahannya. Ada dua murid muda dari Suku Penyihir yang berjalan berdampingan dengan Wu Hong Miao. Yang lebih mengejutkan Zua Wen adalah meskipun aura kedua murid Suku Penyihir itu lebih lemah daripada aura murid Suku Penyihir lainnya, mereka tidak jauh lebih lemah. Mereka juga berada pada tahap awal Master of Heaven Ascension. Kedua orang ini juga jenius dari Suku Penyihir. Mereka adalah Wu Siuran dan Wu Wenbin. Kultivasi kedua orang ini juga berada pada tahap awal Master Tong Tian, tetapi karena tubuh penyihir Wu Hong Miao telah mencapai bintang 8, dia jauh lebih kuat daripada Wu Siuran dan Wu Wenbin. Meskipun tidak ada banyak perbedaan di antara mereka bertiga, kekuatan Wu Hong Miao lebih kuat daripada Wu Siuran dan Wu Wenbin. Namun, sekarang kuil dukun agung telah berhasil maju, kesenjangan antara dia dan Wu Siuran serta Wu Wenbin menjadi semakin besar. Oh benar, di masa lalu, kuil Wu Hong, Wu Siuran, dan Wu Wenbin disebut sebagai tiga pahlawan Suku Penyihir. Saat itu, mereka menimbulkan sensasi di alam surgawi primitif. Mungkin Jing Shan menyadari keheranan di mata Zua Wen, tetapi dia segera menjelaskan kepada Zua Wen tentang dua murid suku penyihir di kuil penyihir banjir. Mendengar ini, Zua Wen menganggupkan kepalanya. Dia bahkan lebih takut pada suku penyihir sekarang. Suku penyihir memang kuat. Di antara murid-murid muda suku penyihir, mereka mampu mendidik tiga orang jenius setingkat Master Tong Tian. Bukankah itu berarti suku penyihir memiliki lebih banyak ahli di tingkat penguasa surga daripada suku Phoenix? Ketika memikirkan hal ini, tatapan Zua Wen menjadi sangat serius. Jika suku penyihir benar-benar jauh dia ragu bahwa bahkan jika tubuh suci pangunya berhasil menembus tingkat bintang delapan di kolam ajaib penyihir leluhur, akankah dia mampu lolos dari kepungan para ahli suku penyihir? Dia tidak begitu yakin dengan jawabannya. Pada saat ini, di depan alun-alun, para pemimpin suku dari sembilan suku besar semuanya maju untuk menyambut wu-wuksian. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Imam Besar, saya ingat bahwa konferensi lagu penyihir sebelumnya diselenggarakan oleh guru suci suku penyihir. Mengapa guru suci suku penyihir tidak ada di sini kali ini? Patriark suku Serigala Bulan, He Tai He, menyuarakan keraguannya. Para pemimpin suku dari suku lainnya memiliki keraguan yang sama. Meskipun master suci dari suku penyihir biasanya tidak mengatur urusan suku dan merupakan bos yang tidak ikut campur. Akan tetapi, pada acara penting seperti pertemuan nyanyian bertuah, biasanya sang guru suci akan muncul untuk menunjukkan kehadirannya. Akan tetapi, pada pertemuan lagu bertuah kali ini, sang guru suci dari suku bertuah tidak muncul, hal ini tentu saja membuat para pemimpin suku lainnya menjadi sangat bingung. Hal ini khususnya berlaku bagi Feng Liluo dan para pemimpin suku lainnya yang telah pergi menemui guru suci suku penyihir untuk minum. Mereka merasa ada sesuatu yang salah. Mata Wu Wuxian berkedip-kedip dan memperlihatkan sedikit ketidakwajaran. Namun, dia dengan cepat menyembunyikannya. Hal terpenting adalah bahwa seorang tamu yang sangat penting datang ke olah utama suku penyihir hari ini. Guru suci harus menjamunya secara pribadi, jadi dia tidak punya waktu untuk memimpin pertemuan lagu penyihir. Wu Wuxian berkata dengan tenang. Tamu yang sangat penting. Di seluruh alam surgawi Eldritch, tidak ada tamu yang dapat membuat guru suci begitu waspada. Kalaupun ada, itu pasti monster tua yang sudah lama tidak muncul di dunia. Orang seperti ini jarang muncul di dunia. Mengapa dia mencari guru suci di saat seperti ini? Feng Liluo bertanya dengan heran. Tamu ini bukan tamu biasa. Jangan asal menebak. Sekarang, mari kita langsung ke pokok permasalahan dan memimpin pertemuan Sorcerer Song, kata Wu Wuxian dengan sungguh-sungguh. Ketika para pemimpin suku melihat ekspresi ketakutan Wu Wuxian, mereka semua terkejut. Di alam surgawi Eldritch, hanya sedikit orang yang mampu membuat Wu Wuxian takut. Jelaslah bahwa tamu yang dibicarakan Wu Wuxian bukanlah orang biasa. Wu Wuxian berjalan ke depan alun-alun dan melihat kesekeliling anggota suku asing. Dia berkata dengan keras, saya Wu Wuxian, imam besar suku penyihir. Selamat datang di pertemuan lagu penyihir yang diselenggarakan oleh suku penyihir. Peraturan pertemuan lagu penyihir ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada tiga tahap, tetapi situasinya benar-benar berbeda. Seperti yang kalian semua tahu, hanya ada 12 orang yang bisa memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Ketiga tahapan tersebut sebenarnya sangat sederhana. Pada tahap pertama, akan dipilih 500 kontestan. Pada tahap kedua, akan dipilih 100 kontestan teratas. Pada tahap ketiga, akan dipilih 100 kontestan teratas. Sekarang, saya akan mengumumkan metode seleksi untuk tahap pertama. Ketika Wu Wuxian mengatakan ini, dia sengaja berhenti sejenak. Banyak anggota suku asing di Alun-Alun menahan nafas, menunggu Wu Wuxian melanjutkan. Kalian semua pasti melihat pilar-pilar batu yang berdiri di tengah Alun-Alun, kan? Di Alun-Alun tersebut, terdapat total 500 pilar batu. Di setiap pilar batu, ada dunia kecil. Kamu dapat memilih pilar batu yang ingin kamu masuki. Kemudian, kamu dapat bertarung di dunia kecil di dalam pilar batu tersebut. Pada akhirnya, orang pertama yang dapat keluar dari dunia kecil di dalam pilar batu tersebut akan mendapatkan tempat di 500 teratas. 3329 Di Dalam Dunia Pilar Batu Saya yakin kalian semua tahu aturan tahap pertama. Mulai sekarang, Anda dapat memilih pilar batu yang ingin Anda masuki. Cara masuknya sangat mudah. Yang harus kamu lakukan adalah meletakkan token masukmu di permukaan pilar batu dan oramu akan tercium oleh pilar batu tersebut. Saat itu, kamu akan memasuki dunia kecil pilar batu. Kata Wu Wuxian dengan tenang. Begitu Wu Wuxian mengatakan ini, keributan pecah di antara orang luar di alun-alun. Mereka semua melihat pilar-pilar batu di sekitar mereka, jelas sedang memilih dunia kecil mana yang akan dimasuki. Sekarang, mari kita mulai. Kalian hanya punya waktu 15 menit. Jika kalian masih belum menentukan pilihan setelah 15 menit, kalian akan dianggap kalah. Wu Wuxian menambahkan. Setelah mendengar ini, ras asing yang masih mengamati pilar-pilar batu itu tidak bisa lagi tetap tenang dan membuat pilihan. Satu demi satu ras asing memasuki pilar batu yang telah mereka pilih. Sebelum memasuki pilar batu, beberapa ras asing tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat para jenius dari 10 ras besar di depan alun-alun. Mereka ingin melihat pilar batu mana yang dipilih oleh para jenius dari 10 ras besar. Kemudian, mereka dapat menghindari memilih pilar batu yang sesuai untuk menghindari pertemuan dengan para jenius dari 10 ras besar. Bagaimanapun, kekuatan para jenius dari 10 ras besar diakui secara luas. Bahkan jika beberapa dari mereka adalah jenius dari 10 ras besar, mereka masih akan lebih lemah daripada para jenius dari 10 ras besar. Bagaimanapun juga, pada tahap pertama, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertemuan dengan para jenius dari 10 ras besar. Namun, betapa kecewanya mereka, para jenius dari 10 ras besar masih berdiri di depan alun-alun, tidak bergerak. Jelaslah, para jenius dari 10 ras besar berencana untuk meninggalkan pilar batu mereka untuk yang terakhir. Zuowen menyaksikan semakin banyak alien memasuki pilar batu. Dia menyapa Krab Myrtle Star Sovereign dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan Krab Myrtle Star. Tentu saja, dia tidak bisa memilih pilar batu yang sama dengan Krab Myrtle Star Sovereign. Lagi pula, hanya ada satu pemenang di setiap pilar batu. Jika dia dan Krab Myrtle Star Sovereign memilih pilar batu yang sama, bukankah salah satu dari mereka akan tereliminasi? Pada saat yang sama, Zuowen tidak ingin menghadapi para jenius dari 10 ras besar begitu awal. Oleh karena itu, ia memilih pilar batu di lokasi yang sangat terpencil. Di depan alun-alun, di antara pasukan klan hantu mayat, Sifu menatap pilar batu yang dimasuki Zuowen sambil tersenyum mengejek di wajahnya. Sifu, apakah kamu kenal pemuda dari klan kecil itu? Kors Yin Marsh telah lama menyadari bahwa tatapan Sifu telah tertuju pada Zuowen. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Dia semut yang cukup keras kepala. Sehari sebelum kemarin di pameran dagang, semut ini menolak tawaranku dan bahkan mengancamku. Kata Sifu dengan nada sinis. Berani sekali kamu, berani sekali kau memprovokasi klan hantu mayat kami. Namun, dia ditakdirkan menjadi seekor semut. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kors Yu, masuklah ke pilar batu itu dan hiburlah semut yang memprovokasi kors pup itu dengan baik. Kata Kors Yin Marsh tanpa banyak peduli. Seorang pemuda yang juga kurus kering keluar dari tim klan hantu mayat. Pemuda ini sedikit lebih pendek dari anak-anak anjing mayat. Wajahnya ganas dan mengerikan, dan bau mayat dari tubuhnya sangat kuat. Aura Sifu juga sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Sifu, auranya jauh lebih lemah. Basis kultifasinya hanya setengah langkah lagi dari Heaven Ascension. Meski begitu, reputasi Sifu sangatlah hebat. Meskipun basis kultifasi Sifu tidak tinggi dan hanya setengah langkah lagi dari Heaven Ascension, ia adalah seorang jenius di antara generasi muda klan Kors Goal yang hanya kalah dari Sifu. Selain itu, metode serangannya sangat aneh. Agaknya, Si Yu pernah dengan paksa melawan seorang penguasa kenaikan surga tingkat awal dengan basis kultifasinya bertahun-tahun yang lalu, dan dia bahkan telah melukai penguasa kenaikan surga tingkat awal itu. Meskipun Si Yu telah membayar harga yang sangat mahal saat itu, pertempuran ini telah mengguncang seluruh wilayah surga primitif. Banyak klan telah mengetahui bahwa selain Sifu, klan hantu mayat memiliki anggota generasi muda yang tangguh, Si Yu, karena pertempuran ini. Si Yu, jangan biarkan semut itu mati dengan mudah. Prestasimu dalam menyiksa orang lain jauh lebih hebat dariku. Sifu berkata dengan acuh tak acuh. Si Yu tertawa aneh dan berkata, Patriark, kakak senior Sifu, jangan khawatir. Si Yu tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan memanfaatkan semua yang telah kupelajari dalam hidupku dan membuat semut itu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah dia selesai berbicara, Si Yu langsung melesat menuju pilar batu Zouan dan dengan cepat memasukinya. Jumlah klan asing di alun-alun itu dengan cepat menipis. Sebagian besar dari mereka telah memasuki pilar batu yang telah mereka pilih. Pada saat ini, para jenius dari sepuluh klan teratas, yang belum pernah bergerak sebelumnya, juga bergerak. Mereka semua secara diam-diam memilih pilar batu mereka sendiri. Lagi pula, pertemuan lagu penyihir baru saja dimulai, dan mereka tidak ingin bertemu satu sama lain secepat ini. Lagi pula, siapapun yang melawan satu sama lain akan menghadapi risiko tersingkir. Saat Zouan membuka matanya, dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan mengalirkannya ke sekelilingnya. Kesadaran ilahinya juga melonjak keluar seperti air pasang untuk berjaga-jaga terhadap bahaya yang tiba-tiba. Pada saat ini, Zouan akhirnya dapat melihat dengan jelas keadaan sekelilingnya. Dia melihat bahwa di dunia ini, tanahnya seperti besi hitam, dan memiliki kilau metalik. Sementara itu, langit dipenuhi dengan rantai besi hitam pekat yang bersilangan satu demi satu. Rantai besi hitam ini seperti rantai terbesar di dunia, dan mereka mengunci dunia ini. Zouan merasa bahwa berada di dunia ini seperti di penjara dalam penjara yang sangat besar. Tempat di mana dia berdiri adalah puncak gunung, dan dia berdiri di puncak itu. Tiba-tiba, token masuk di pinggangnya mulai berkedip, dan frekuensi kedipan itu menjadi semakin cepat. Ketika frekuensi kilatan mencapai puncaknya, beberapa suara yang menusuk udara dapat terdengar dari balik puncak gunung, dan semuanya melesat ke arah punggung Zouan. Mereka adalah tiga klan asing. Dilihat dari aura mereka, mereka seharusnya berasal dari klan yang sama. Anggap saja dirimu tidak beruntung karena bertemu dengan kami bertiga. Mati saja. Salah satu klan asing tertawa puas. Sayangnya, tepat saat dia selesai berbicara, Zouan menyerang. Zouan dengan cepat melancarkan tiga pukulan, dan setiap pukulan bagaikan gunung yang jatuh dari langit dipenuhi dengan perasaan berat yang mengerikan. Sebelum senyum di wajah ketiga klan asing itu memudar, mereka terkena tiga pukulan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka terlempar menjadi kabut berdarah. Setelah membunuh tiga klan asing dalam sekejap, Zouan melompat turun dari puncak gunung dan menghilang dari pegunungan seperti sambaran petir hitam. Puncak gunung itu terlalu tinggi, dan dia berdiri di atasnya. Oleh karena itu, dia harus mencari tempat untuk menjernihkan situasi terlebih dahulu. Adapun tiga klan asing yang dibunuh oleh Zouan dalam sekejap, mereka diteleportasi keluar dari pilar batu saat mereka terbunuh. Mereka menatap pilar batu di depan mereka dengan linglung. Mereka tahu bahwa mereka telah tersingkir. Namun, mereka tidak dapat menerima bahwa mereka baru saja masuk belum lama ini, dan mereka bahkan belum melihat dunia di dalam pilar batu dengan jelas, dan mereka sudah tersingkir. Ini terlalu tidak adil. 3330 Kekhawatiran Wu Wuxian Zouan berhenti di tengah hutan logam. Pohon-pohon di hutan ini tampak terbuat dari logam, memancarkan kilau yang agak terang. Zouan berhenti di batang pohon besar, sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dalam perjalanannya menuju hutan logam ini, ia menghadapi beberapa serangan dari ras asing. Setiap kali orang luar melancarkan serangan kejutan, medali yang tergantung di pinggangnya akan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Zouan tahu bahwa ketika dua pihak dengan token masuk mendekati jarak tertentu, mereka akan terdeteksi. Ini adalah peringatan bahaya, dan pada saat yang sama, tanda bahwa dia akan terekspos. Zouan tidak tahu berapa banyak ras asing yang ada di dunia pilar batu ini, tetapi dia tahu pasti jumlahnya tidak lebih dari 3 digit. Selain itu, di sepanjang jalan, ia juga menemukan bahwa area dunia pilar batu tidaklah luas. Jika ia ingin mencari di dunia ini, ia seharusnya dapat mencari di seluruh dunia dalam 3 hari. Karena Zouan telah memasuki dunia pilar batu lebih awal, dia tidak tahu apakah para jenius dari 10 ras besar telah memilih pilar batu yang sama dengannya. Sekalipun para jenius dari 10 ras besar lainnya tidak memilih pilar batu ini, sifu dari ras hantu mayat mempunyai dendam padanya, dan kemungkinan besar dia akan memilih pilar batu ini. Namun, Zouan tidak takut. Memasuki dunia ini adalah kesempatan langkah baginya untuk bernapas. Dia tidak ingin membuang-buang waktunya untuk memburu ras asing lainnya. Dia berencana untuk menggunakan waktu ini untuk sepenuhnya memadatkan soul-sword intent miliknya. Karena dia tahu bahwa daripada membuang-buang waktu mencari ras asing lainnya, lebih baik menunggu ras asing terakhir datang kepadanya setelah pertempuran. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Hutan logam ini dianggap sebagai ujung dunia ini dan juga merupakan tempat yang sangat terpencil. Dia tahu bahwa sangat sulit bagi ras asing biasa untuk masuk ke tempat ini. Kecuali mereka mencari di setiap sudut dunia ini, mereka tidak akan menemukan hutan logam ini. Di hutan logam, Zouan memilih pohon logam yang paling tebal, membuat lubang besar di batangnya dan mendirikan tempat tinggal gua sederhana. Kemudian, dia mendirikan formasi perisai yang kuat di luar gua tempat tinggalnya dan mendirikan formasi pengawasan beberapa mil di sekitar gua tempat tinggalnya. Begitu seseorang masuk dalam radius beberapa mil, formasi aray pemantauan akan diaktifkan. Pada saat itu, Zouan akan mengetahuinya terlebih dahulu. Setelah melakukan semua ini, Zouan memasuki gua dengan ketenangan pikiran dan mulai berkonsentrasi pada pemadatan niat pedang jiwa ilahi. Niat pedang jiwa ilahi ini adalah salah satu jurus pembunuh utamanya. Dia harus memadatkannya sebanyak mungkin. Ini akan sangat bermanfaat baginya saat dia berkompetisi untuk memperebutkan tempat di kemudian hari. Di gurun logam yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari hutan logam, Zouan berjalan perlahan. Seluruh tubuhnya diselimuti aura mayat abu-abu pekat. Kedua tangan Korsou mencengkram anggota ras alien dan menyeretnya ke tanah. Namun, kedua orang luar itu tidak mati. Sebaliknya, mereka berada dalam kondisi setengah mati. Kepala mereka berdarah, dan ketika mereka diseret ke tanah oleh para pemuda yang sudah mayat itu, mereka meninggalkan bekas-bekas darah yang panjang di tanah sambil berteriak kesakitan. Mayat kau, bunuh kami dengan cepat. Cepatlah bunuh kami. Sakit sekali. Teriak salah satu orang luar. Matanya merah, dan dia tidak menginginkan apapun selain mati. Membunuhmu, itu terlalu mudah bagi Anda. Kalau kau sungguh mati setelah aku membunuhmu, aku tidak keberatan membunuhmu. Namun, jika kau tidak benar-benar mati, maka itu tidak ada artinya. Aku lebih suka membiarkanmu menikmati masa-masa sulit. Si Yu berkata sambil tersenyum mengerikan. Si Yu, kau akan mati dengan mengerikan. Kalian semua klan goul mayat adalah orang-orang mesum. Sekelompok orang yang bukan manusia atau hantu. Kata anggota Ras Alien di sebelah kanan Si Yu dengan tatapan berbisa. Si Yu berhenti dan mengayunkan tangan kanannya. Anggota Ras Alien di sebelah kanannya terlempar ke tanah. Anggota Ras Alien itu sangat kesakitan hingga ia mengerang dan memuntahkan darah. Ia tampak sangat menderita. Kau seharusnya dari klan mole. Beraninya kau menghina klan goul mayat kami. Apakah kau tahu harga yang harus kau bayar karena menghina klan goul mayat? Si Yu berkata dengan suara rendah. Anggota Ras Alien itu tidak berbicara lagi. Seluruh tubuhnya diserbu oleh aura mayat. Dia sangat kesakitan sehingga berbicara pun membutuhkan banyak tenaga. Haha, aku telah memutuskan untuk memberimu kematian. Namun, klan mole tidak perlu ada lagi. Setelah konferensi lagu penyihir ini, klan molemu akan musnah. Alasan pemusnahan klanmu adalah kamu, seorang pengkhianat. Setelah Si Yu selesai berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya. Anggota Ras Alien itu menjerit kesakitan saat tubuhnya mulai membusuk. Tidak, Tuan Si Yu, aku salah. Tolong jangan serang klanku. Setelah ini, aku akan datang kepadamu dan memohon ampun. Anggota Ras Alien itu memohon pada Si Yu sambil berteriak kesakitan. Sayang, Kors Yu hanya mencibir sambil melihat makhluk asing itu membusuk menjadi ampas. Anggota Ras Alien di sebelah kirinya ketakutan. Dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Masalah datang dari mulutnya. Itu masalah kecil jika dia terbunuh, tetapi jika dia terlibat dalam klan di belakangnya, maka dia akan menjadi orang berdosa. Saya tidak ingin bermain lagi. Kamu juga bisa masuk neraka. Tatapan Si Yu dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan anggota Ras Alien di sebelah kirinya juga membusuk dan mati. Dunia ini tidak besar. Aku tidak melihat Long Wen dalam perjalananku ke sini. Sepertinya dia bersembunyi saat dia datang. Namun, aku tidak terburu-buru. Aku akan mencarinya perlahan-lahan. Setelah aku menemukan Long Wen, aku akan membuatnya menderita lebih dari sekadar kematian. Haha. Si Yu tertawa dingin. Dia pernah mendengar tentang nama palsu Zouan dari Sifu. Saat itu, Zouan pernah menentang Sifu. Tentu saja, Sifu telah menyelidiki Zouan dan menemukan nama palsu Zouan. Baru setengah hari berlalu, di samping pilar batu yang paling mencolok di Alun-Alun, anggota Ras Alien terus-menerus dikirim keluar. Ketika anggota Ras Alien terakhir dikirim, pilar batu itu hancur. Sosok ramping berjalan perlahan keluar dari pilar batu yang hancur seperti seorang raja yang kembali. Imam besar, Wu Wuxian, yang berdiri di depan Alun-Alun tampak puas saat melihat sosok itu. Sosok itu adalah jenius paling kuat dari suku penyihir, Wu Xingyuan. Pada saat itu, tatapan Wu Xingyuan tanpa emosi. Dia berjalan keluar perlahan seperti dewa yang kembali dari neraka dengan kemenangan. Tidak heran dia adalah jenius terkuat dari suku penyihir. Wu Xingyuan ini sangat kuat. Hanya dalam waktu setengah hari, dia menyingkirkan semua orang dan memperoleh tempat di 500 teratas. Di depan Alun-Alun, para pemimpin sembilan suku lainnya memandang Wu Xingyuan dengan kaget. Mereka mengira kontestan yang mengikuti kompetisi akan membutuhkan waktu setidaknya satu hari. Mereka tidak menyangka Wu Xingyuan akan keluar dalam waktu setengah hari. Kecepatan ini terlalu cepat. Selamat, Imam Besar. Masa depan Wu Xingyuan tidak terbatas. Saya khawatir dia dapat memimpin suku penyihir menuju puncak kemakmuran. Para pemimpin di sekitarnya juga memberi selamat kepada Imam Besar Wu Wuxian. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Wu Wuxian juga sangat puas. Jarang sekali suku penyihir bisa melahirkan seorang jenius seperti Wu Xingyuan. Menurutnya, Wu Wuxian adalah jenius yang paling menjanjikan untuk melampaui pemimpin suci suku penyihir. Dia adalah kandidat terbaik untuk posisi tersebut. Namun, Wu Wuxian teringat pada tamu misterius yang diterima oleh pemimpin suci suku penyihir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tamu misterius itu sangat kuat. Konon, pemimpin suci suku penyihir pun dikalahkannya hanya dengan satu tamparan. Pemimpin suci suku penyihir pun tak luk. Sebelum Wu Wuxian keluar dari aula utama suku penyihir, pemimpin suci suku penyihir telah mengirim pesan kepadanya. Tamu misterius itu kemungkinan besar adalah seorang ahli yang menakutkan yang setidaknya berada di tahap keempat pembusukan surga. Seluruh suku penyihir tidak sebanding dengan tamu misterius ini. selamat menikmati.